Gempa bermagnitudo 5,0 di Jember, Jawa Timur menyebabkan 35 rumah rusak dan 5 orang warga terluka. Pemerintah setempat meminta warga mengungsi sementara waktu hingga rumahnya selesai diperbaiki. Data terbaru dari Pusdalops BPBD Jember, kerusakan akibat gempa bermagnitudo 5,0 di Jember mencapai 35 rumah warga yang tersebar di 6 kecamatan yakni Ambulu, Tempur Rejo. Silo, Uger, Wuluhan, dan Rambi Puji. Selain itu terdapat 5 orang luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Beberapa korban dirawat di rumah sakit dan puskesmas dan kondisinya berangsur membaik. Salah satu korban kerusakan rumah, Abdul Rashid mengaku getaran akibat gempa terasa kuat hingga membuat atap dan genting rumahnya runtuh. Bahkan satu anggota keluarganya terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Bupati Jember Hendi Siswanto yang datang ke lokasi. Terdampak gempa menghimbau agar warga mengungsi sementara waktu untuk menghindari reruntuhan bangunan susulan. Mengingat beberapa dinding bangunan rumah, banyak yang retak terdampak gempa. Selanjutnya pemerintah akan memberikan bantuan sembako dan perbaikan rumah yang rusak. Kebanyakan kerusakan rumah, retak-retak semua, banyak atap-retak yang jatuh dan retak-retak yang pecah. Dan gempa ini karena sangat dekat ya dengan pantai Batu Loh di daerah Mbulu ini, ini pengaruhnya lumayan. Lumayan agak kenceng dan banyak rumah retak yang memang harus dirobokkan rumahnya, harus diperbaiki. Karena rumah berbahaya ini retaknya begini, panu patah sampai ke bawah. Beberapa tempat kami lihat sudah patah sampai ke bawah dan ini perlu dibongkar. Dibongkar semua di dirikan baru, dirikan baru, itu yang paling aman. Pemerintah juga menyediakan tempat pengungsian sementara di salah satu hotel milik Pemkap Jember jika ada warga yang ingin mengungsi.